Pak, penegasan berarti ini artinya bukan menjadi oposisi ya? Enggak, enggak, enggak jadi oposisi. Kita ada tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi kita mensupport dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan, kebijakan, dan program pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Dari awalnya ketolong, Pak Sudika, sudah menegaskan adanya Nasdem, bahwa Nasdem 100% mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi Nasdem gabung dalam pemerintahan. Itu itu PEM ya, kita gabung dalam pemerintahan. Bahkan kita juga partai yang pertama memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo. Ucapan selamat dibalas dengan kedatangan Pak Prabowo dan Pak Suria juga sudah berkali-kali ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi soal dukungan terhadap pemerintah itu PEM. Nah terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam pemerintahan Pak Suria, ini soal etika saja dan kebantasan saja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2014 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah karena itu, secara etika tentu Nasdem tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo-Pak Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi kos-kos yang ada di kabinet. Jadi sekali lagi, ini lebih kepada soal etika dan kebantasan saja. Karena memang Nasdem bukan partai pendukung. Sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal kabinet, rasanya kurang pas lah kan. Minta ini, minta itu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah kan. Gak ada. Itu gak ada sama sekali. Jadi bukan karena misalnya portfolio-nya gak pas, itu gak ada. Jadi itu gak ada sama sekali. Ini lebih kepada sekali lagi, kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita mendorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet. Tapi bahwa kita memberikan dukungan itu sejak awal. Jadi sebelum yang lain memberikan dukungan, kita sejak awal sudah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi soal prinsipnya sudah disampaikan ke Pak Prabowo? Saya yakin Pak Prabowo sudah menyampaikan ke Pak Prabowo dan ada saling pengetahuan dan saling pemahaman. Saya yakin antara Pak Prabowo dan Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo.